Pertama kan aku dihubungi sama Blibli untuk special project collaboration itu. Terus mereka bilang kalau bisa tuh cari sosok yang kira-kira bisa menginspirasi untuk bikin lampu. Eh ternyata tangga belakang. Tangga belakang rumah. Sumba itu banyak cerita yang bisa dieksplore, kebudayaannya juga bisa dieksplore. Bahan-bahannya itu juga keren banget dan dari setiap temen yang dibikin itu juga punya ceritanya sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya jadilah lampunya bentuknya adalah rumah Sumba. Manik-manik itu kan juga khas Sumba banget ya. Terus mereka pakai buat aksesoris kalung, gelang. Nah itu kita aplikasikan di lampu. Temanya itu kita menggunakan bahasa dari Sumba sih namanya handbila. Handbila itu cahaya atau sinar. Tentang perempuan yang bersinar memberikan cahaya untuk rumahnya. Terima kasih telah menonton!